Pada Senin 14 September 2020, tiga begal beraksi di jalanan sepi penghubung Kecamatan Banjar Harjo, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tiga begal tersebut menyamar menjadi penumpang dan menyewa sebuah mobil rental. Di tengah perjalanan, sang sopir dicekik dari belakang, ditali dan dilempar ke jurang. Korban sempat berpura-pura tewas agar para pelaku pergi. Kanit satu pidana umum Satreskrim Polres Brebes, Aibtu, Titok, Ambar, Pramono mengungkapkan berawal dari tiga pelaku yang menyewa jasa mobil rental yang dikendarai oleh korban berinisial S68 tahun. Mereka menyewa mobil rental untuk digunakan melakukan perjalanan dari Cilacap menuju Brebes. Sampai di lokasi tujuan, pelaku beralasan akan menjemput anak buah kapal atau ABK di Salem. Kemudian saat korban mengendarai dan melewati wilayah Banjar Harjo dan menuju ke arah Salem atau tepatnya di hutan lereng Gunung Lio Banjar Harjo, salah satu pelaku minta berhenti untuk buang air kecil. Tanpa curiga, korban menuruti permintaan pelaku. Saat itu ketiga pelaku termasuk korban turun untuk buang air kecil. Saat korban sedang buang air kecil itulah, dari arah belakang lehernya dicekik. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 16 September 2020, leher korban diikat dengan tali dan pelaku merampas kunci mobil. Termasuk barang berharga uang Rp450.000, sebuah ponsel dan dompet korban diambil sebelum akhirnya korban dilempar ke jurang. Korban sempat berpura-pura tewas agar pelaku pergi. Beruntung korban selamat meski mengalami luka di bagian dada dan kepala akibat dilempar ke jurang. Setelah melihat pelaku pergi, 10 menit kemudian korban merangkak naik dan meminta pertolongan kepada warga. Setelah kabar terlanjur beredar luas, rupanya mobil korban ditemukan warga berada di pinggir jalan. Saat itu ketiga pelaku diketahui lari ke tengah hutan. Belum diketahui pasti alasan pelaku meninggalkan mobil korban. Warga bersama aparat TNI dan Polri kemudian menyisir hutan mencari pelaku hingga semalaman. Rupanya salah satu pelaku sempat keluar hutan dan menggunakan jasa ojek di pagi harinya. Pengemudi ojek roda dua yang sudah mendengar kabar tersebut kemudian berpura-pura motornya mogok hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Satu pelaku ditangkap, dua lainnya masih dalam buruan polisi. Demikian informasi di Tribu News Update kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!